Halo, my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya mata kuliah Bahasa Inggris untuk program studi bimbingan dan counseling. Oke, nanda semua, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas teknik membaca selanjutnya yaitu summarizing. Apa itu summarizing? Mari kita lihat. Konsep atau definisinya serta cara untuk menggunakan teknik summarizing. Oke, jika nanda masih ingat sebelumnya kita sudah membahas yang namanya dua teknik membaca yaitu skimming dan scanning. Nah, kalau skimming kita bertujuan teknik membaca yang ditujukan untuk mencari informasi utama pada sebuah bacaan. Skimming diibaratkan dengan kita berselancar dengan teks seperti orang bermain ski dengan cepat, dengan cara melihat kalau dia berupa teks, kita akan hanya melihat paragraf. Tiap paragraf yaitu kalimat topiknya atau kalimat awal atau paling jauh kalimat kedua. Nah, kita baca kalimat-kalimat tersebut lalu kita simpulkan ini isinya. Nah, sementara kalau scanning kita mencari informasi yang kita butuhkan saja. Jadi, kalau nanda misalnya mencari apa saja isi buku tersebut mungkin kita bisa melihat melalui daftar isinya saja dan mencari topik yang nanda inginkan. Nah, kalau bentuk scanning yang lain digunakan kapan? Ketika menjawab pertanyaan atau soal berupa bacaan. Nah, caranya teknik scanning ini adalah baca soal dulu baru kita temukan atau cari jawabannya pada teks yang dibaca. Nah, itu dua teknik yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada teknik ketiga yaitu summarizing. Sebelum kita masuk kepada teknik yang ketiga ini kita diskusikan dulu CPMK dan sub-CPMK mata kuliah kita. CPMK-nya adalah mampu memahami dan menguasai teks pendek, teks panjang atau passage dalam bahasa Inggris. Kemudian sub-CPMK-nya adalah mahasiswa nantinya yang mampu memahami apa itu teknik summarizing dan bagaimana menggunakannya. Kemudian mahasiswa mampu menyimpulkan isi teks. Dalam hal ini kalimat, paragraf, teks pendek, dan teks yang lebih panjang, serta menuliskan hasilnya. Mari kita lihat. Pertama, kita tentu membahas itu apa itu summarizing. Mungkin Anda kenal dengan istilah summary. Summary yang kita tahu dalam bahasa Indonesia artinya kesimpulan. Begitu juga dengan summarizing. Summarizing asal katanya adalah summary. Jadi, summarizing ini artinya menyimpulkan. Menurut McClecky, summarizing adalah sebuah teknik membaca yang meminta pembaca untuk menceritakan kembali isi teks yang dibaca dengan mengambil bahagian penting dari teks sehingga isi teks menjadi lebih pendek atau singkat. Jadi, di sini namanya menyimpulkan kita membuat teks itu menjadi lebih sederhana atau lebih pendek tapi mengandung esensi atau pokok-pokok pikiran dari teks yang kita baca tersebut. Jadi, kata kuncinya adalah summarizing ini adalah memperpendek atau mengambil bahagian penting dari teks sehingga lebih mudah dipahami dengan cepat. Kita lanjut. Kenapa summarizing itu penting? Kenapa summarizing itu penting atau kesimpulan itu penting? Masih McClecky menyampaikan apa pentingnya membuat sebuah kesimpulan. Pentingnya adalah pertama, untuk memastikan Anda telah memahami sebuah bacaan dengan baik. Yang kedua, untuk menjelaskan kepada orang lain tentang isi sebuah bacaan. Yang ketiga, untuk membaca atau mereview isi bacaan dengan cepat untuk persiapan menghadapi ujian. Kemudian, the characteristic of good summarizing. Ciri kesimpulan yang baik. Pertama, dia memuat ide pokok dan ide penunjang utama. Ingat, penunjang utama. Kalau misalnya, dulu saya sering memberikan contoh, there are some effects of smoking. Ada beberapa efek dari smoking. Itu kan ide pokoknya berarti dampak dari merokok. Nanti kita bisa simpulkan dampaknya apa saja. Poin pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Kita tidak perlu membuat atau menjabarkan semua dampak itu. Datanya dari mana. Yang jelas, kalimat utamanya, topiknya adalah dampak merokok. Cari saja di situ urutan atau yang menunjukkan dalam tes tersebut dampak merokoknya saja tanpa kita harus membuatkan semua data yang mendukung. Misalnya dampak merokok adalah sakit kanker. Menunjukkan bahwa penelitian itu tidak perlu. Kita langsung saja, kanker. Yang kedua apa lagi. Nah, seperti itu. Kemudian, sebuah kesimpulan yang baik tidak memuat informasi tambahan yang bersifat minor pada teks. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Tidak ada informasi minor. Ketika bicara, contohnya adalah ada beberapa dampak merokok. Poin utamanya adalah apa dampak merokok. Nah, di dalam teks bisa disampaikan sakit kanker, impoten, gangguan kehamilan, kemudian tidak baik untuk ibu yang menyusui. Nah, kita cukup cantumkan hal tersebut tanpa kita mencantumkan informasi minor seperti kanker, berapa data orang yang meninggal, kemudian bagian dari lokok itu yang mananya yang bisa membuat orang sakit kanker itu tidak perlu. Nah, karena itu informasi minor pada teks. Itu dibutuhkan kalau memang orang ingin tahu dengan detail isi teks tersebut. Kita lanjutkan. Kita masuk kepada how to make summarizing. Bagaimana membuat kesimpulan. Kita mulai dari kesimpulan kalimat terlebih dahulu. Pertama, buanglah kata-kata yang tidak terlalu penting. Kedua, carilah satu padanan kata untuk menyimpulkan uraian yang ada pada kalimat. Ketiga, perhatikan kata yang menceritakan isi atau pokok kalimat. Jadi, kita lihat contoh ini. The tall cowboy put the saddle on his horse, untied him from the fence, waved goodbye and rode off into the sunset. The tall cowboy, ini ada bicara mengenai cowboy. Kenapa nanti cowboy utama? Karena nanti diganti dengan his. Berarti ada seorang laki-laki yang dibicarakan. Untied him. From the fence, waved goodbye. Jadi, kita bicara mengenai cowboy. Tall cowboy ini, tallnya tidak perlu. Jadi, di sini kata tall itu bisa kita buang karena itu tidak penting. Kita lihat, cowboy put the saddle on his horse. Sepertinya, ini bicara bagaimana persiapan si cowboy mau menggunakan kudanya untuk pergi ke satu tempat. Jadi, karena put the saddle on his horse, meletakkan, apa namanya itu, dia meletakkan pelapis untuk duduk itu. Itu namanya saddle. Kemudian, untied him from the fence, melepaskan ikatannya dari pagar, dan melambaikan tangan, dan berjalan menuju arah matahari terbenam. Nah, jadi di sini kita mau menyimpulkan, kita tidak perlu bukan cowboy akan pergi. Tidak perlu itu kita cukup satu frase saja. The cowboy left. Si cowboy itu mau berangkat. Nah, selesai. Cowboy berangkat, kita sudah terbayang isinya pasti dia mempersiapkan ini, ini, ini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Itu cara menyimpulkan sebuah kalimat. Nah, sekarang bagaimana menyimpulkan sebuah paragraf? Langkahnya adalah, pertama, bacalah semua isi paragraf sampai Anda paham isinya dengan baik. Kemudian, pastikan paragraf tersebut memiliki kalimat topik. Jika paragraf tersebut memiliki kalimat topik, pastikan apakah kalimat tersebut memuat ide pokok dari paragraf tersebut. Jika ada, maka Anda dapat menggunakan kalimat topik sebagai kesimpulan dari paragraf. Jika tidak, tidak ada ide pokoknya, maka buatlah kesimpulan yang memuat ide pokok paragraf dengan jelas. Kemudian, buanglah atau tinggalkan kalimat yang tidak terlalu penting. Jadi, intinya, baca paragraf itu, cari saja kalimat topik. Ketemu kalimat topik itu sudah bisa jadi kesimpulan. Nah, kita contohkan. Kita mau lihat di sini ada teks, Shopping malls have produced a revolution in the United States shopping and living habits in just 45 years. Oke, dia bicara shopping malls. Pasti malls. Kenapa? Semua kalimat malls ada menyapakan shopping malls, malls, shops and services. Nah, jadi di sini dia bicara mengenai shopping malls, malls tempat belanja. Nah, ada apa di situ? Berarti kita tidak boleh membuang kata-kata shopping malls. Oke? Nah, kita jadikan ini. Coba lihat, apakah ini kalimat topiknya? Nah, ternyata, iya, kenapa? Shopping malls have produced a revolution in the United States shopping and living habits in just 45 years. Before 1950, there were no malls. Berarti, ini kan malls juga. Berarti menjelaskan yang sebelumnya. Berarti ini namanya kalimat topik. Nah, kalimat topik inilah yang kita mau jadikan kalimat kesimpulan. Sebenarnya kalau Ananda mau jadikan itu kalimat kesimpulan, gampang subjeknya tetap kita ambil dari kalimat topik. Apa itu shopping malls? Apa yang terjadi? Revolution. Berarti sebuah perubahan di situ. Nah, berarti shopping malls have changed United States culture. Atau kita boleh pakai ini saja. Shopping malls have the revolution in the United States. Boleh saja itu. Yang intinya berarti ada perubahan mengenai berbelanja di malls di Amerika. Nah, jadi kenapa shopping malls tidak boleh dibuang? Karena itu selalu dibicarakan sampai akhir paragraf. Berarti dianggap itu adalah objek atau subjek. Subjeknya kalau di kalimat subjek. Atau kita menyatakan yang dibicarakan. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk menyimpulkan teks pendek. Langkahnya, bacalah seluruh isi teks dengan baik. Ulang kembali membaca teks dengan menggaris bawahi kalimat topik dari masing-masing paragraf. Jadi ini teksnya, kalau teks pendek kan tidak satu paragraf, beberapa paragraf. Jadi baca dengan baik. Baca selalu kalimat topik biasanya letaknya di awal, awal paragraf. Kemudian boleh dicoret setelah selesai membaca satu paragraf dan menggaris bawahi kalimat topik. Bikinlah kesimpulannya sendiri menurut versi Anda atau menyederhanakan kalimatnya juga boleh dari kalimat topik yang Anda temukan. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari masing-masing paragraf yang sudah ditemukan kesimpulannya. Hubungkan kalimat-kalimatnya dengan menggunakan penghubung seperti and, but, however, first, next, then, or because. Contoh, ini popcorn. Otomatis kita akan bicara popcorn. Tekst ini bicara popcorn. One method of popping corn involves skewering an ear of corn on a stick and roasting it until the kernels popped off the ear. Corn was also popped by crisp cutting the kernels of the cob, throwing them into a fire, and gathering them as they popped out of the fire. In a final method, for popping corn sent an unpop. Coba lihat. One method of popping corn. Jadi, dia bicara apa itu? Metode untuk membuat popcorn. Nah, berarti kita bicara paragraf pertama itu adalah how to make popcorn. Yang kedua, This traditional Native American dish was quite a novelty to newcomers, to the Americans. The traditional Native American dish was quite a novelty to newcomers. Columbus and his sailors found natives in the West Indies wearing popcorn necklace and explored it. Hernando Cortes described the use of popcorn as it was in the religious ceremonies of the Aztecs. Nah, berarti ini apa kalau kita lihat? Traditional Native American. The history of popcorn. Nah, jadi di sini yang paragraf sama metode membuat popcorn. Yang kedua, The background of popcorn. Nah, jadi gabungkanlah kedua kesimpulan itu. Nah, jadi katanya di sini, Buatlah kalimat untuk menyimpulkan masing-masing paragraf. Nah, ada isi ini. Paragraf satu adalah bicara mengenai how to make popcorn. Nah, nih, paragraf satu, how to make popcorn. Kemudian yang paragraf dua, The history of popcorn. Nanti hubungkanlah kedua kalimat tersebut dengan kata penghubung tadi. Nah, begitu. Berikutnya, yang terakhir adalah menyimpulkan teks yang panjang. Pada umumnya, dia sama dengan teks yang pendek. Pertama, baca isi teks dengan baik. Kembali lagi ke paragraf satu dan beri nomor setiap paragraf. Kalau paragrafnya banyak, mungkin ada enam. Kasih nomor supaya kita tidak ragu. Kemudian bagi teks dalam beberapa bagian. Perhatikan paragraf yang mempunyai ide sama. Contohnya, bagian satu dimula dari paragraf satu dan sampai tiga. Kemudian bagian dua, empat sampai lima. Nah, jadi gini caranya. Pertama, baca. Kemudian tandai atau nomori paragraf. Nah, kan paragraf itu kalau banyak misalnya enam. Nanti bagi atau kelompokkan paragraf yang enam itu mungkin atas dua atau tiga ide. Misalnya paragraf satu sampai dua, ini loh idenya. Tiga sampai empat, ini loh kalau dia sama. Lima sampai enam, ini dia. Jadi, kita gampang mengelompokkan ide-idenya. Nah, jadi karena paragrafnya banyak, kelompokkan dia per idenya. Kalau sudah ditandai nomor-nomor paragrafnya, sudah tahu kita paragraf satu sampai enam, kita coba menandai idenya yang sama. Biasanya kan kadang-kadang penulis itu untuk satu ide, dia membuat dua paragraf. Ide berikutnya dia bikin lagi dua paragraf. Nah, begitu. Kemudian step empatnya, masing-masing bagian tuliskan sebuah kalimat yang memwakili kesimpulan. Jadi, misalnya gini, satu dua dia sama, apa kira-kira idenya? Tiga empat sama, apa pula kesimpulannya? Lima, enam sama, idenya apa pula kesimpulannya? Lalu hubungkan. Nah, kita akan lihat misalnya pada teks yang panjang ya. Nah, seperti ini. Maksudnya membagi-bagi itu gimana, Miss? Nah, begini caranya. Ini yang popcorn tadi. Oke. Nah, better homes in the gardens. Ini kan panjang, ini tandai dulu. Ini berarti yang ini paragraf satu, in the middle. Ini the ear, paragraf dua. Kemudian yang paragraf tiganya yang mana lagi? Yang berikutnya adalah, but you don't have. Kan tanda paragraf ini dia menjorok ya. Nah, kemudian paragraf empat, Wolf Fertont. Nah, jadi intinya, sorry kayaknya salah saya menandai tadi itu. Selesaikan ke bawah dulu, kita lihat dulu. Oke. Oke. And certain, ah ya. Memang ke samping dari sini, lanjut ke bawah. Love for me, dear. Peace. Relax. Jadi, intinya, tandai masing-masing ini mana yang paragraf satu. Nanti, Anda lakukan langkah berikutnya adalah, tandai atau bagi teks ini atas beberapa ide. Anda ketika sudah baca, kan berapa? Misalnya itu, oh, satu dan dua, ini dia sama ini. Nah, ini kesimpulannya. Bikin di samping. Tiga, empat, dia sama pula. Oh, ini kesimpulannya. Nah, ini yang kita tandai. Ini kesimpulan akhirnya. Lima, enam, nanti sama pula. Nah, ini pula kesimpulannya. Jadi, kita gampang mengelompokkan idenya, tidak lagi per paragraf. Kita mengelompokkannya berdasarkan ide yang sama di antara beberapa paragraf, sehingga dia lebih sederhana untuk dibaca. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke slide-nya. Oke. Nah, itu cara menyimpulkan teks yang panjang. Sekarang coba kita lihat latihan ya. Ini yang Anda kerjakan di kertas lembar. Seperti biasa, dituliskan di kertas lembar. Kemudian foto, pindahkan ke Word or PDF, baru dikirim filenya. Nah, kita contoh. Saya sekarang kasih contoh, kasih latihannya, baru menyimpulkan kalimat. In Natasha's Library, you can find mysteries, novels, biografies, travel books, how to manual science fiction, thrillers, and reference books. Nah, coba lihat. But, Natasha's Library. Nah, apa kira-kira ini yang mau dibicarakan dalam sebuah kalimat ini? Ada novels, biografies. Saya yakin Anda tidak mungkin menyatakan novel, biografies, disalin lagi. Enggak. Ini namanya apa? Nah, dia bicara apa? Dan siapa yang dibicarakan? Nah, begitu caranya. Jadi, pahami dulu isi teks ini. Ini nanti ganti kata-kata yang kira-kira bisa merepresentasikan semua ini. Misalnya, orange, mango, grapes. Itu kategorinya apa? Buah-buahan. Nah, sama dengan ini. Ini kira-kira kategorinya apa? Dan punya siapa? Nah, itu yang menjadi kesimpulannya nanti. Oke, ada lima soal yang saya berikan. Saya rasa cukup. Thank you for your attention. And do your best. Kerjakan yang terbaik untuk menyelesaikan materi kita hari ini. See you in the next meeting. Sampai ketemu meeting berikutnya. And bye-bye.